Labaik Allahumma labayk Berhubung kita juga orang islam, kita pengen pergi haji Ya itulah saya ngumpulin dikit-dikit, boleh ngulak gado-gado sehari 2 ribu, 2 ribu kan udah mau hampir 40 tahun lebih Saya jualin gado-gado Pergi haji bukan perkara mampu, tapi tergantung niat Kebutuhan Saatnya iya Mana sih kakak rebusnya? Aku matang Oh iya, makasudah Inilah ini kan udah lama kan ini, kenang-kenangan emak Masih mudah-mudahan Tanya dari sekarang elu nih yang belum berangkat Mauin duit emat-emat Yang duit yang gak ada artinya Sambil memberi petua, Mak Rati terus menerus mengelap foto kesayangan miliknya. Foto satu-satunya penanda bahwa ia pernah ke tanah suci. Foto yang menjadi bukti bahwa tukang gado-gado pun mampu haji jika Allah ridhoi. Inilah Mak Rati, si penjual gado-gado asli Betawi yang tinggal di pinggir timur Jakarta. Mak Rati sebenarnya lahir dari pasangan seni. Ayah dan ibunya adalah seorang penari dan pelakon lenong Betawi. Sebagai anak tertua, kala itu orang tuanya kerap memberi banyak petua, terutama soal agama. Rati kerap diingatkan untuk berhaji sedari muda. Seberapapun rezeki yang dipunya, orang tuanya selalu berpesan. Di situ ada bagian untuknya ke tanah haram milik Allah Ta'ala. Kalau selama yang saya ingat tuh, hampir setiap hari lagi masih orang tuanya saya gagal. Lu ji, katanya jangan lupa, lu pimpin adik lu, kan lu paling tua. Supaya akur, sama saudara, jangan pakai ada persilisian, paham. Dia bilang gitu. Gimana caranya kita, kan orang Islam harus, lu bisa jalanin Islam, rukun Islam. Kalian bisa pada pergi haji. 1973, awal mula Rati memutuskan bergantung nasib lewat gado-gado. Haji, beli. Oh, iya, iya. Sayangnya, hampir 40 tahun berjalan, uang untuk haji belum juga tercukupi. Kala itu setidaknya butuh waktu 20 juta rupiah untuk bisa mendaftar haji. Kalut dan takut tak bisa menjalani nasihat orang tua, sempat jadi bayang-bayang buruk setiap hari. Ini dua-duanya pedes nih. Dalam sempit dan sulit, Mak Rati hanya mampu berdoa, menadak kemaha kuasa, untuk diberi kemudahan, mewujudkan cita-cita diri dan orang tua. Berhubung kita juga orang Islam, kan kita pengen beli haji. Ya itulah, saya ngumpulin dikit-dikit, boleh ngulang gado-gado sehari, apa, 2 ribu, 2 ribu kan udah mau hampir 40 tahun lebih, saya jualin gado-gado. Tanpa terduga, ternyata adik-adik Mak Rati lah, jawaban dari doanya kepada Allah Ta'ala. Kala itu semua adiknya saling membantu memberangkatkan Mak Rati haji. Ya itulah, saya merasa berterima kasih, terharu juga sama saudara ya, oh kok terima kasih saudara, kesian mas saya ada penyeduh sedikit, saya pengen berangkatkan haji, ya itu dibantu sama saudara saya, saya sangat berterima kasih sama saudara saya semua, gitu. 2013, mimpi Mak Rati ke Tanah Suci pun terjadi, menunaikan rukun Islam kelima, menyempurnakan iman Islamnya. Bahagia barang tentu dirasa selama ia menjalankan tiap-tiap ibadah. Ia bersyukur, wasiat orang tua resmi dijalani. Bersyukur tuh orang tua saya bisa ngadirin, saya berangkat haji, berkat hasil saya, usaha, nge-nong, jualan gaduh-gaduh, sebagian dibagi, dibantu sama saudara-saudara saya sekalian, semua. Ya tapi alhamdulillah juga, saudara saya semua sekarang udah berangkat haji semua. Di sela berdagang, saat ini pun Mak Rati menyibukkan diri dengan sanggar tari dan lenong betawi. Hal ini ia lakukan sebagai wujud cinta terhadap orang tua dan budaya. Iya banyak cara dan cerita bagaimana Allah mengundang hamba-hamba pilihannya untuk berhaji. Takdir boleh menggariskan Mak Rati hanya sebagai pedagang gaduh-gaduh asli betawi. Tapi soal haji, hanya Allah yang tahu bagaimana cara hambanya sampai ke tanah suci. Kita sebagai muslim hanya perlu meyakini bahwa keajaiban itu nyata. Rezeki tak terduga itu ada. Dan kebesaran Allah itu bisa dinikmati oleh setiapa saja yang diridoinya. Saya ya Allah, daripada saya izinmu ya Allah, saya mohon saya dikasih panjangin umur, banyaknya rezeki, dijaga keselamatan saya, dilancarin usaha saya, adik-adik saya, biar pada rukun, keluarga, jangan sampai ada persenangan paham. Yang saya minta cuma itu saja, anak, nantuk, tutup saya, beri pada selamat berkat. Acara ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Badan Pengelola Keuangan Haji. Badan Pengelola Keuangan Haji.